selamat menikmati ketika melihat jasadnya kok masih utuh ini terjadi di Banyuwangi namanya Deddy Utomo, cucu seorang kakek yang ketika melihat kakeknya dibongkar lagi jenazahnya, itu ternyata utuh harum kakek ini namanya Mbah Suwardi 30 tahun sudah kakek saya meninggal saya sempat kaget saat dibongkar karena masih utuh jenazahnya mungkin amalan dan kegiatan beliau itu yang membuat seperti ini kata cucunya gak ada bau sama sekali mas hanya warna kain kafan yang kecoklatan ya karena kena tanah itu mungkin, tapi tak ada yang robek sangat sekali katanya Deddy utuhnya jasad Mbah Suwardi pertama kali disampaikan oleh juru markam setempat Suhaili, Suhaili ini juru markam akhirnya Suhaili pun bercerita siapa sih sosok Mbah Suwardi ini ternyata Mbah Suwardi ini sering ke masjid beliau juga sebagai kepala dusun baik orangnya setiap harinya selalu membaca Al-Quran dan doa-doa membuat jadi Mbah Suwardi ini soleh sering ke masjid sering membaca Al-Quran menurut Suhaili ketika membongkar makam ia bukan hanya menemukan jasad yang utuh juga mengeluarkan aroma wangi Masya Allah tidak ada bau busuk harum samar seperti aroma kembang katanya Suhaili memang beliaunya dulu memang dikenal Alim baik dan taat beribadah semoga seluruh amalnya diterima oleh Allah SWT amin setelah dibongkar jasad Mbah Suwardi ini dilatisi dengan kain kafan baru kemudian dimakamkan di pemakaman umum setempat beliau adalah orang yang paling getol saat melawan orang-orang komunis dulu jadi Mbah Suwardi ini selain Alim sering ke masjid sering baca Al-Quran juga paling getol melawan orang-orang komunis bagaimana videonya kita lihat video ini magamnya Mbah Suwardi mudah-mudahan Allah merahmati para orang-orang yang beramal soleh yang rutin ke masjid dan istikah mau membaca Al-Quran mudah-mudahan mayatnya jenazahnya utuh sama seperti Mbah Suwardi ini kain kafannya coklat iya tanah kainnya utuh masya Allah 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 Mbah Suwardi ini sudah jelas 30 tahun jenazahnya masih utuh sudah jelas ini adalah orang baik kita ini kurung karuan barik kurung karuan baik belum tentu baik amal soleh kita pun sedikit nanti kalau mau mati apa kenang-kenangan atau kesan bagi anak kita apalagi nanti makam kita dibongkar ternyata mayat kita ini bau busuk hancur kan na'udhu bila mudah-mudahan kita semua menjadi ahli ibadah ahli Quran sehingga jenazah kita nanti utuh jasad kita nanti utuh di di dalam kubur amin Allah amin karena memang ada riwayat menjelaskan yang utuh itu jasadnya ketika di dalam kubur mu'adhin orang yang istiqamah ke masjid imam masjid merbot masjid ahli Quran ahli sudaqah pokoknya yang ahli-ahli ibadah pokoknya mudah-mudahan kita menjadi ahli ibadah mohon maaf kita stop 1, 2, 3 1, 2, 3 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh